Kisbulah kembali meluncurkan serangan memandikan ke posisi Sionis pada selasa 30 Januari. Pasukan dari Lebanon tersebut menembakkan rudal kepangkalan militer resim Sionis hadap Yarim di utara wilayah pendudukan. Akibat serangan tersebut, Sionis mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara dilaporkan tewas. Dilansir dari Pars Todai, hal itu diungkapkan pasukan perlawanan Islam Lebanon dalam sebuah pernyataan pada selasa 30 Januari. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pasukan Hizbulah melenyapkan pangkalan militer Sionis hadap Yarim dengan rudal. Serangan itu pun diklaim langsung tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Diketahui sebelumnya, selama beberapa hari terakhir Hizbulah memang menargetkan posisi militer resim Sionis di wilayah tersebut. Hizbulah mengklaim serangan tersebut sebagai tanggapan atas berlanjutnya agresi militer Israel di jalur Gaza. Sebelum serangan kehadap Yarim ini, Hizbulah bahkan mengaku menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri. Atas rantetan serangan itu, puluhan ribu Sionis pun dilaporkan telah meninggalkan kota-kota perbatasan Lebanon karena ketakutan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!